bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang dirahmati Allah dalam Quran surat al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu sahabat yang dirahmati Allah iblis dan syaitan akan selalu mengajak anak cucu Adam untuk ikut apa yang diperintahkannya mengingkari Allah melakukan apa yang dilarang Allah bahkan juga mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat dosa mereka yang mengingkari Allah akan percaya setiap janji-janji yang diucapkan iblis dan menganggap seakan-akan iblis akan menolongnya kelak padahal sungguh tidak ada sebaik-baiknya pertolongan kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhir orang-orang yang telah diputuskan masuk neraka akan membela diri dengan mengatakan sesungguhnya mereka telah dihasut oleh iblis orang-orang ini akan meminta pertanggungjawaban kepada iblis yang telah membuat mereka terjerumus ke dalam dosa namun pada akhirnya iblis akan mengakui ketidakberdayaannya sesungguhnya pada hari kiamat iblis berdiri dan berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dikatakan pula bahwa khutbahnya ini dilakukan setelah ia mendengar penduduk neraka mengecam dan mencelanya karena ia telah menyesatkan manusia hingga mereka semua masuk ke dalam neraka maka iblis pun berkata kepada mereka sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dengan janji yang benar yakni Allah menjanjikan sesuatu yang benar bahwa Allah akan membalas kebaikan orang yang taat kepadanya dan mengazab orang yang bermaksiat kepadanya kemudian dia memenuhi janjinya itu aku juga telah berjanji kepada kalian namun aku mengingkari janjiku yakni aku berjanji bahwa hari kiamat ganjaran dan siksaan itu tidak akan pernah ada namun aku berdusta kepada kalian dan mengingkari janji-janji itu Iblis melanjutkan khutbahnya sesungguhnya aku tidak mempunyai kekuasaan sedikitpun atas diri kalian aku tidak memiliki kemampuan mempengaruhi dan menguasai kalian aku hanya menyeru kalian kemudian kalian menjawab seruanku itu seruanku hanyalah berupa bisikan dan kemudian kalianlah yang menyambut bisikan itu dengan kerelaan dan ikhtiar kalian sendiri oleh karena itu janganlah kalian mencelaku akan tetapi celalah diri kalian sendiri karena dosa ini adalah dosa yang kalian perbuat sendiri aku tidak akan menjadi penolong kalian dan kalian pun tidak akan bisa menjadi penolongku jadi sedikitpun aku tidak dapat menolong dan kalian tidak dapat menolongku juga dari azab Allah sesungguhnya aku mengingkari penyekutuan yang kalian lakukan dahulu yakni penyekutuan yang kalian lakukan kepada Allah denganku dalam hal-hal kemaksiatan sesungguhnya orang-orang yang zalim akan mendapatkan azab yang sangat pedih yakni orang-orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain maka niscaya akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan setelah iblis berkhutbah dan menyatakan bahwa ia lepas tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dahulu maka ia pun dimasukkan ke dalam neraka yang paling panas bersama dengan orang-orang yang menjadi sekutunya sewaktu di dunia khutbah iblis tersebut sejatinya menjadi peringatan bagi kita untuk terus menghindarkan diri dari kemaksiatan dan senantiasa menjalankan perintah Allah sebaik mungkin semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita sehingga kita termasuk ke dalam hambanya yang dimasukkan ke dalam syurganya Allah semoga yang sudah disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua saya sebagai narator cerita undur diri kepada Allah saya mohon ampun kepada sahabat semua saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh